Intro Dalam hidup itu ada sebuah energi namanya cinta Salah satu definisi cinta itu terujinya pada saat mencintai Dilansi dari suara.com Ridwan Kamil ungkap sulit poligami di Jawa Barat Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebut jumlah penduduk laki-laki di Jabar Lebih banyak sekitar 630 ribu jiwa dibanding jumlah penduduk perempuan Sehingga untuk lelaki yang ingin poligami atau beristri lebih dari satu agak sulit Ridwan Kamil menyatakan setiap 10 tahun sekali dilakukan sensus penduduk Sehingga pada tahun 2020 akan dilakukan sensus penduduk serentak secara nasional Oleh Badan Pusat Statistik Di Jawa Barat lelakinya lebih banyak 620 ribu dibanding perempuannya Jadi poligami di Jabar agak susah Lelakinya terlalu banyak Kata Gubernur Emil seusai melakukan pertemuan dengan kepala BPS Jabar Ridwan menjelaskan survei akan dilakukan secara digital Dengan melakukan updating verifikasi dan sisanya akan dilakukan secara konvensional Yang di petugas sensus turun ke lapangan Hal itu dilakukan untuk memastikan kombinasi ini bisa menunjukkan seberapa tinggi Tingkat melek digital warga Indonesia Dia mengatakan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar seringkali mendapati permasalahan Data penduduk seperti di sebuah kota itu banyak berkurang juga banyak naik Itu ternyata bukan hanya kelahiran dan kematian Tapi juga migrasi Contohnya di Indramayu Dari prediksinya sekian juta penduduk malah berkurang Di faktanya Karena banyak yang hijrah Kata dia Sebaiknya di kota Bekasi yang dulu diprediksi Sekian malah melebihi dari prediksi Karena banyak perpindahan orang Oleh karena itu Kata Gubernur Emil Pemerintah Provinsi harus punya data yang bisa membuat Belanja APBD menjadi akurat terkait dengan jumlah penduduk Jangan terus ngasih hibah ke orang-orang yang ternyata dia sudah naik kelas jadi kelompok menengah Sehingga uangnya tidak tepat Sasaran Dan sebaliknya Kita tidak bisa menyisir orang-orang yang jatuh miskin dalam sebuah proses terdaftar sebagai kelas menengah Tapi ternyata dia kategori yang harus dibantu Kata Bang Emil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!